Baris Krim akan segera menetapkan tersangka kebakaran Kejaksaan Agung. Untuk mengetahui update terkini, kita bergabung dengan Putri Amanda dan Juru Kamera Feriska Emanuel langsung dari Baris Krim Polri, Jakarta. Ya Amanda, janji dari pihak kepolisian untuk segera menetapkan tersangka kasus pembakaran gedung Kejaksaan Agung ini sudah molor lebih dari sepekan. Bagaimana dengan update hari ini? Ya Anggita Tim dari Baris Krim Polri, ini akan merampungkan proses penyelidikan dan juga penyelidikan terhadap kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan dari Karopeng Mas Pumas Lambes Polri, Brigjen Awis Setiono, mengatakan bahwa untuk ekspos yang dilakukan dengan pihak dari Jaksa Peneliti ini akan dilangsungkan per hari ini, namun kami juga masih belum mengetahui terkait dengan waktu tepatnya, informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali, namun pihak dari Baris Krim Polri juga menyatakan dalam waktu dekat ini akan segera merampungkan dan juga melakukan ekspos serta gelar perkara untuk menentukan para tersangka terhadap kasus kebakaran gedung utama dari Kejaksaan Agung. Brigjen Awis Setiono juga menyatakan bahwa pihaknya ini tidak mengalami kendala ataupun hambatan terkait dengan proses penyelidikan dan juga penyelidikan terhadap kasus tersebut, melainkan memang harus melakukan dan juga menyelidiki lebih lanjut, yang mana ini memakan waktu yang cukup lama, sementara itu juga harus memeriksakan beberapa para saksi, jadi memang bukan ada hambatan ataupun kendala, mainkan masih banyak memang proses-proses ataupun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh tim penyidik, dan hingga saat ini memang masih belum ada penetapan dari para tersangka begitu. Nah untuk itu juga pihak dari Baris Krim Polri ini sebenarnya sudah pernah melakukan gelar perkara, bersama dari tim Kejaksaan Agung, di mana ini langsung dipimpin oleh Kabar Eskim Komjen Listio Sigit, dan juga dihadiri oleh Jabidum Kejagung, serta para jaksa peneliti, namun pada gar perkara tersebut juga masih belum ditetapkan para tersangka. Untuk itu juga bahwa Komjen Listio Sigit ini juga menyatakan kebakaran yang terjadi di gedung Kejaksaan Agung ini menimbulkan, ataupun ada unsur tindak pidana dan juga unsur hukum, yang mana pasal-pasal tersebut ada di dalam KUHP, yakni pasal-pasal 187 dan pasal 188, di mana dalam pasal tersebut menyatakan barang siapa yang sengaja menimbulkan kebakaran ini dapat terkena ancaman hukuman penjara selama 12 hingga 15 tahun penjara, ataupun jika menimbulkan memang, maksud kami itu menimbulkan korban jiwa ini bisa dipenjara selama seumur hidup. Nah untuk itu juga pihak dari Kabar Eskim Polri juga telah memeriksakan sebanyak 131 saksi, dalam saksi-saksi tersebut juga memeriksakan saksi ahli, begitu untuk dimintai keterangannya lebih lanjut mengenai keahliannya, namun hingga saat ini memang para saksi yang pernah diundang untuk memberikan keterangan ini masih belum diterapkan sebagai tersangka. Dan pihak dari Kabar Eskim juga mengklaim bahwa kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung ini tanggal 22 Agustus 2020 ini bukan dikarenakan ada hubungan arus pendek listrik, melainkan ada api nyala terbuka atau open flame, di mana api ini berasal dari gedung utama di lantai 6 khususnya, lalu dengan cepat api ini menjalar ke seluruh ruangan dan juga ke lantai bawah dan juga lantai atasnya, untuk saat ini pula dari Baris Kim Polri telah menetapkan ataupun telah menyiapkan beberapa barang bukti, begitu seperti CCTV dan juga ada hidrokarbon dan juga ada beberapa sisa kayu bekas kebakaran. Sementara demikian Anggita, kami kembalikan ke Anda. Baik Putri Amanda, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan, selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian laporan dari Putri Amanda dan jurukamera Feriska Emanuel langsung dari Mabes Polri, Jakarta.